12 dari 22 korban kebocoran gas beracun di Mandailing Natal, Sumatera Utara membaik dan diperbolehkan pulang. Polisi masih menyelidiki kebocoran gas beracun di sumur pengeboran panas bumi tersebut. 12 korban keracunan gas beracun di sumur panas bumi milik PT SMGP telah diperbolehkan pulang. Kini tinggal 10 pasien yang masih dirawat. Kini tinggal 10 pasien yang masih dirawat. Sementara itu polisi masih menyelidiki penyebab kebocoran gas jenis H2S dari sumur panas bumi. Polisi telah memeriksa pegawai perusahaan mulai dari manajer yang bertanggung jawab saat insiden kebocoran terjadi. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, AINews Melaporgan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.